Ribuan perak, ribuan perak Magikom nasi kering beres bang Ribuan perak Magikom nasi kering tuntas teman-teman Bagaimana caranya mengatasi Magikom nasi kering bang ya Tunggu-tunggu-tunggu, jangan lupa like dan subscribe ya Untuk mendapatkan ilmu gratis selanjutnya Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan channel saya Naitatut bagaimana kabarnya Semoga teman-teman dalam kondisi sehat Serta dimudahkan urusannya oleh Allah Subhaharunga Tala Ini Magikom Mini Merah apa bang? Merah apa nih? Merah Miako Merah Miako Merah Miako kasusnya apa? Kasusnya adalah nasinya kering Kita akan coba lakukan jurus hemat bang Jurus ribuan perak Ande Tatu mengatasi Magikom nasi kering Bagaimana caranya perhatikan baik-baik Ciri-ciri Magikom Mini normal adalah pada saat ada colok Di sini harus panas nih Di sini harus terasa panas Kemudian di sini Nah, di bagian dalam ini juga harus terasa panas Pada saat ada pencet mode warm Atau mode ngangetin Kalau misalnya Anda pegang di sini panas Di sini panas Itu artinya Magikom Anda normal Ciri-ciri yang kedua Pada saat Anda colokin Kemudian Anda suruh masak Di sini nih Ini lampu warm Ini menunjukkan bahwa Proses warm Atau proses ngangetin Sedang bekerja Kelihat teman ya Kelihatan Nih Pada saat proses warm ini bekerja Teman-teman di sini dipegang Nah Di sini pegang harus ada rasa panas Di sini dipegang juga harus ada rasa panas Kalau ini saya pegang panas Tapi untuk membuktikan bang ya Untuk membuktikan bahwa ini panas Saya akan menggunakan tembakan termometer Infrared termometer 51 derajat ya 50 derajat 51 derajat Artinya apa? Artinya ini panas Kemudian di samping sini Juga sudah panas Kita tembak di sini Tembak Ceder Nah Berapa nih bang angkanya? 50 53 54 55 ya 56 Selanjutnya Mas Andre Kenapa magic om saya Nasinya kering Kalau magic om anda nasinya kering Itu bukan berarti Magic om anda rusak di bagian pemasak Alright Rusak di bagian termostat Rusak di bagian elemen Bukan di bagian itu ya rusak Kalau magic om anda nasinya kering Barang apa yang rusak mas Andre ini? Di sini Di belakang sini Di bawah sini Di sini ada skrup Teman-teman dibuka skrupnya dulu ke kiri Atau berlawanan arah Jarum jam Jarum jam Ya Dibutar ke kiri Atau berlawanan arah jarum jam Kita coba pisahkan Antara bagian atas dengan bagian Bawah Sebelum dibongkar Teman-teman tandain dulu Pakai tipek seperti ini Kelihatan gak bang tipeknya nih? Kelihatan ya? Nah Anda tanda dulu pakai tipek sebelum bongkar Karena apa? Biar anda nanti masangnya bisa pas bang ya Tangan kanan di bawah Tangan kiri di atas Kemudian bongkar Kelihatan gak bang angkap? Kelihatan Nih Mangkap, mangk, mangk, mangk Mangkap Kemudian teman-teman dilepas untuk sepi Ini nih Apa? Kabelnya ya Soket kabel lepas Tet 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 Lalu Lalu barang apa ya Rusak mas Ande Kalau magicom saya Nasinya kering Pertama kali Teman-teman dicek dulu Perkabelannya Seperti biasa bang Cek dulu Perkabelannya Pastikan tidak boleh Satupun ada kabel yang Terputus Putus Ya nih Kita cek satu persatu Pastikan colokannya cabut dulu ya teman-teman ya Pastikan colokannya di Cabut Cabut dahulu Nih Lalu bagaimana mas Ande Kalau kita cek perkabelan Dalam kondisi yang aman Tapi nasinya masih Kering Nasinya masih kering mas Ande Padahal perkabelan kita cek Dalam kondisi yang aman Nggak ada yang putus Nih Nah ini nih Semoga teman-teman bisa melihat Ini yang namanya jengkolnya Nih Ini yang dibilang Atau disebut-sebut dengan jengkol ya Alat ini harusnya Alat ini yang bermasalah Tugas Anda apa? Tugas Anda adalah Anda tinggal ganti Barang ini nih Ada segrup teman-teman Segrupnya dibongkar Diputer ke kiri Nah Diputer ke kiri Atau berlawanan Arah jarum jam All right Kemudian apa? Teman-teman tinggal ditarik kiri ke atas All right Cara bokornya gini Tarik ke atas Tarik ke atas, putar Tarik ke atas, putar Kemudian tarik ke belakang Tarik ke atas, putar Gimana caranya? Tarik ke atas, putar Putar, kemudian tarik ke belakang All right Ini untuk pegangannya Kemudian teman-teman tinggal lepas Lepasnya gampang, goyang kanan, goyang kiri Nanti dia akan kelepas Tekan Tekan Kemudian goyang kanan, goyang kiri Goyang kanan, goyang kiri Nanti dia akan kelepas Goyang kanan, goyang kiri Goyang kanan, goyang kiri Nah Dia akan terlepas kita tinggal ganti dengan jengkol yang baru nah anda kasih pasta gigi dulu teman-teman ya alright dikasih namanya adalah pasta gigi nanti disini tujuannya apa masalah pasta gigi itu tujuannya adalah untuk biar dia merekat dan titik sensitifnya itu lebih bagus kita kasih odol disini ya teman-teman ya di tengah-tengah ini kita kasih odol bang dapet dapet anda pasang soketnya nih nah soketnya dipasang kayak gini nih pasang soketnya sini satu kemudian disini satu anda tinggal pasang untuk soketnya kalau cara kerja ini boleh teman-teman bolak-balik pun bebas ya selanjutnya kita pasang untuk penguncinya bang ya nih masang bunyi kayak gini taruh sekrupnya kemudian kita tinggal dorong ke bawah kluk 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 siapa tuh kalau jalan ini masuk ke sini nih nah sini nah kayak gini dia masuknya alright abis itu kita tinggal pasang untuk tutupnya bang 123 colok colok mantap ya masak tapi ini akan dites pada saat nanti ada nasi baru bisa ketahuan kering apa tidak tandanya apa tandanya mas Randas sudah tuntas harganya hemat harganya hemat cuma ribuan perak ribuan perak ribuan perak Magikom anda nasi kering beres ribuan perak bang Magikom nasi kering anda tuntas ya buat teman-teman yang ingin tahu bengkai nyari tatum ketika di google map Andretatum